Sejumlah fakta terungkap dalam kasus siswa Madrasah Aliah yang membacok gurunya sendiri di Kabupaten Demak. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Senin 25 September 2023 yang membuat keker dan mengejutkan sejumlah pihak. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai pembacokan yang dilakukan oleh siswa kepada gurunya. Saat ini polisi sudah menangkap pelaku di Kabupaten Gerobokan. Sebelumnya pelaku sempat kabur ke arah Semarang. Petugas juga sempat mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kronologi kejadian bermula saat guru bernama Ali Fakhtur Rahman datang ke ruang kelas untuk membagikan soal ujian tengah semester pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaku M.A.R. lalu mendatangi korban dengan memegang sabit yang dia sembunyikan di belakang tubuhnya. Saat dalam jarak dekat pelaku A.R. langsung menepas korban sebanyak tiga kali. Korban sempat menangkis hingga terluka di tangan kiri. Namun luka terparah di bagian leher yang terkena sahabatan selurit. Peristiwa itu sontak membuat geger seisi kelas. Beberapa siswa lain lalu keluar ruangan kelas untuk memanggil bantuan. Para guru lainnya kemudian membawa korban ke rumah sakit gubuk Purwadadi. Karena luka berat, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi Semarang. Pelaku M.A.R. langsung lari usai membancok gurunya. Dia melempar sabit ke lapangan dan kabur dengan mengendarai motor. Kapolsek Kebun Agung AKP Suwondo mengatakan masih menyelidiki kasus ini. Usai membuang sabit ke lapangan, pelaku langsung lari menggunakan sepeda motornya. Namun pada hari ini diketahui pelaku sudah ditangkap di Kabupaten Berobogan. Pelaku M.A.R. dikenal pendiam. Dia juga selalu membantu keluarganya berjualan nasi goreng di kawasan setempat. Maka banyak pihak yang kaget dengan peristiwa pembacokan tersebut. Meski begitu, pelaku M.A.R. sering tidak masuk sekolah dan tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh teman-temannya, pelaku dikenal sebagai sosok yang berdiam. Pelaku M.A.R. jarang bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Sehingga peristiwa itu membuat sejumlah pihak kaget. Motif siswa kelas 7 M.A. berinisial M.A.R. yang membacok gurunya Ali Fahhtur Rohman dengan sabit diduga di picu dendam pribadi. Kabin Humas Pol Dajatengkobes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan motif pelaku membacok gurunya diduga dendam. Dia mengatakan pelaku M.A.R. sering tidak masuk sekolah dan tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ali Fahhtur Rohman, guru madresa aliyah didemak itu dibacok seorang siswanya di ruang kelas Senin 25 September 2023. Saat ini dia masih dirawat intensif di IGD Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Perkembangan terkini guru bimbingan konseling yang mengalami luka bacok di leher dan tangan ini sudah berangsur mebaik. Polisi berhasil mengamankan pelaku siswa bacok guru di Kabupaten Demak. Ada pun pelaku berhasil ditangkap di daerah Grobogan. Kasat reskrim Polres Demak AKP Winarti mengatakan bahwa pelaku berhasil ditangkap. Nanti siang ini Polres Demak akan melaksanakan gelar perkara. Dia menyampaikan bahwa pelaku berhasil ditangkap di daerah Grobogan. Namun AKP Winarti ingin menjelaskan secara lengkap. Kabar penanggapan pelaku pembacokan pun juga dibenarkan oleh Kapolsek Kebun Agung Ibtus Wondo. Dia menambahkan bahwa untuk kejelasan perkembangan kasus pembacokan akan disampaikan lebih lengkap oleh Polres Demak. Itulah sederet fakta pembacokan yang dilakukan oleh siswa kepada gurunya di Demak. Polisi menduga pelaku MAR nekat melakukan hal itu karena dendam dengan korban. Padahal pelaku MAR dikenal sebagai siswa yang pendiam di sekolahnya. Pelaku pun akhirnya bisa ditangkap oleh pihak kepolisian di Kabupaten Grobogan. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.